Halo bun... Minuman yang menyegarkan seperti es teh manis menjadi salah satu minuman yang disukai oleh banyak orang termasuk ibu hamil. Es teh manis sering dijadikan sebagai pelengkap saat sedang makan karena memiliki rasa yang segar dan nikmat. Namun saat hamil mungkin timbul pertanyaan di benak bunda mengenai apakah kebiasaan minum es teh manis tersebut aman bagi kehamilan? Nah untuk menjawab kegelisahan tersebut pada edisi kali ini akan kita bahas mengenai minum es teh manis saat hamil serta hal yang perlu diwaspadai oleh ibu hamil. Yuk kita bahas bun! Eits sebelum dimulai jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Bolehkah ibu hamil minum es teh manis? Saat hamil bunda perlu memperhatikan setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi. Sebab setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi tersebut dapat mempengaruhi kesehatan bunda maupun kesehatan janin di dalam kandungan. Es teh manis merupakan salah satu minuman yang sering dijumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Hampir setiap makan selalu menyediakan minuman satu ini. Namun perlu bunda sadari jika es teh manis umumnya mempunyai kandungan gula yang cukup tinggi. Sehingga mengkonsumsinya secara berlebihan tidak dianjurkan karena bisa meningkatkan sejumlah resiko komplikasi yang dapat membahayakan kehamilan. Selain itu es teh manis mempunyai kandungan kafein yang jika dikonsumsi berlebihan dapat memberikan dampak negatif bagi perkembangan janin. Oleh sebab itu meski tidak dilarang sepenuhnya, ada baiknya ibu hamil membatasi minum es teh manis dan utamakanlah air putih untuk mencukupi kebutuhan cairan sehari-hari. Bahaya ibu hamil kebanyakan minum es teh manis Ada beberapa dampak buruk yang bisa terjadi jika ibu hamil terlalu banyak atau terlalu sering minum es teh manis saat hamil. Beberapa diantaranya adalah 1. Mengalami masalah tidur Teh merupakan salah satu minuman yang memiliki kandungan kafein. Meski tidak sebesar kopi, namun kafein yang terdapat pada teh bisa memperparah gangguan tidur yang bunda alami. Apalagi saat hamil biasanya terjadi perubahan hormon yang membuat ibu hamil jadi lebih sulit tidur. Padahal tidur yang cukup dan berkualitas sangat dibutuhkan ibu hamil untuk menjalani kehamilan yang sehat. Oleh sebab itu, batasi dan mulai kurangi minuman satu ini ya bun. 2. Bayi lahir dengan berat yang rendah Mengkonsumsi kafein secara berlebihan juga bisa memicu bayi lahir dengan berat yang rendah. Bayi yang lahir dengan berat yang rendah beresiko lebih besar mengalami masalah atau gangguan kesehatan. Sebab asupan kafein yang berlebihan bisa ikut masuk ke placenta dan mempengaruhi tumbuh kembang janin. Oleh sebab itu, jika bunda tidak ingin hal ini terjadi, maka jangan sering-sering minum es teh manis dan perbanyak konsumsi makanan dan minuman yang lebih sehat. 3. Mengalami obesitas Minuman seperti es teh manis, meski terlihat sederhana, namun seringkali mempunyai kandungan kalori dan gula yang cukup tinggi. Jika minuman satu ini dikonsumsi terlalu sering, maka beresiko menyebabkan bunda mengalami obesitas dan memicu munculnya komplikasi yang disebut diabetes gestasional. Komplikasi tersebut bukanlah suatu hal yang bisa disepelekan begitu saja, sebab kondisi tersebut tidak hanya membahayakan kondisi bunda saja, namun juga bisa mengancam kesehatan janin di dalam kandungan. Nah itu dia bun, beberapa dampak bahaya jika ibu hamil kebanyakan minum es teh manis selama kehamilan. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian.